Warganet digegerkan dengan video si kecil IR 15 bulan yang dilindah 1 unit Pajiru hingga 2 kali. Beristiwanya terjadi di Jalan Adiak Sabaru, Kecamatan Panakukang Makassar pada Senin 18 Agustus 2023 lalu. Orang tua korban mengklaim diminta sopir Pajiru untuk tidak melapor ke polisi. Namun sebagai gantinya, sopir Pajiru berjanji akan membiayai pengobatan si kecil sampai sembuh. Memasuki bulan September, orang tua korban putuskan melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Menurut orang tua korban, si kecil IR baru mengeluhkan rasa sakit sekitar 2 pekan setelah kejadian. Orang tua korban menuding pelaku mulai berhenti memberikan biaya berobat dan dianggap mulai lepas tanggung jawab. Bahkan, pelaku disebut memaki-maki dan balik menuding korban melakukan pemerasan. Di hadapan polisi, pelaku sopir Pajiru mengklaim sudah bertanggung jawab dengan memberi ongkos untuk berobat ke tukang urut. Hasil mediasi menyepakati si kecil akan diperiksa lebih retail di rumah sakit dengan dibiayai oleh pelaku. Untuk saat ini, polisi putuskan menahan mobil Pajiru yang terlibat dalam kecelakaan. Terima kasih telah menonton!